Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, Salam Rantos Halo Saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsene Hati Ternyata anak rantal, Ternyata anak klaus di Jakarta Ya, di video kali ini aku akan membahas Masih berkesinambungan dengan 2 videoku sebelumnya Tentang bagaimana anak kucing itu gak mau menerima anaknya Terus kenapa induk kucing, sorry Yang pertama induk kucing gak mau menerima anaknya Yang kedua induk kucing gak mau menjusih anaknya Nah, yang ketiga ini ada yang beberapa nanya Bang, terus kenapa induk kucing itu memakan anaknya? Nah, insya Allah di video ini aku akan bahas Dari beberapa sumber kenapa si induk kucing itu tega memakan anaknya Pada saat baru dilahirkan atau mungkin jarak 1 minggu Pokoknya anaknya dimakan, itulah ya Biar gak ada penasaran, kita bakal bahas tentang disini Nanti kalian juga bisa ikut komen di bawah ya Dan apabila komennya tidak terbalas Kalian bisa follow Instagram Aristan Hati Insya Allah nanti kita bahas di DM Nah, sebelumnya jangan lupa buat saudaraku yang udah sering nonton Tapi belum subscribe Jangan lupa buat di subscribe, di like, di komentar, dan di share channel Arsan Hati Pokoknya anak rantau, pokoknya anak kos di Jakarta Jadi kita bahas satu bersatu kenapa induk kucing tega memakan anaknya Ketika baru saja melahirkan anak kucing Induk kucing akan bertindak protektif Dan galak kepada siapapun yang hendak mendekati anak-anaknya Karena memiliki naluri keibuan Induk kucing akan berusaha semampunya Merawat dan melindungi anak kucing yang baru lahir Namun pada beberapa kasus Ada induk kucing tega memakan anaknya sendiri Yang baru saja dilahirkan Mungkin saudaraku juga pernah melihat hal ini kan Berikut alasan kenapa induk kucing tega memakan anaknya sendiri Dari beberapa sumber Hal asli yang pertama yaitu karena anak terlahir dengan keadaan cacat atau tidak sempurna Jadi saudaraku Usia anak kucing selama satu minggu itu apabila keadaannya cacat Induknya pasti dengan teganya Tega nggak tega pasti bakal makan anaknya Kenapa? Karena induknya itu berpikir takutnya nanti setelah dia tumbuh kembang Jadi kucing dewasa Dia hidup dalam keadaan cacat Makanya dari itu di saat baru dilahirkan atau maksimal usia sampai satu minggu Induknya akan memakannya Selain itu juga ini bisa mengurangi kesetresan induknya Bila melihat anaknya seperti itu Makanya dia makan Jadi biar nggak kepikiran si induk Akhirnya yaudahlah gue makan nih anak gue nih Daripada gue kepikiran gue stres Dan selain itu dia juga berpikirnya begini Dan pada nanti anak gue tumbuh gede Tapi dalam keadaan cacat Kasian juga gitu loh Makanya di saat usia Ini tanggal gue resen Tadi gede dem aja sekarang ada orang bikin video Sorry ya saudaraku ya Dan intinya si induk makan anaknya karena anaknya cacat Dia nggak mau nanti anaknya di saat dewasa Melihat keadaannya cacat kayak gitu ya Dan dia juga meringankan beban anaknya Selain itu juga induknya mengurangi stres Kesetresan pada induknya karena melihat keadaan anaknya seperti itu Itu adalah alasan pertama Kenapa induk memakan anaknya di saat dilahirkan Alasan yang kedua kenapa induk memakan anaknya Yaitu karena anaknya sakit Kenapa memakan anaknya pas anaknya dilahirkan Tapi dalam keadaan sakit Instink induk itu lebih tajam ya saudaraku Jadi misalkan anak kucing itu lahir dengan keadaan sakit Maka si induk akan memakannya Karena biar tidak menular ke saudara-saudara yang lain Virus yang dibawa oleh anak yang dimakan tadi Makanya si induk memakan anaknya yang terkena virus atau yang sakit tadi Ya selain itu sebenarnya si induk itu dalam hatinya pun juga nggak pegang dengan memakan anaknya Cuman untuk menyelamatkan kehidupan anak-anak yang lain Yang satu bakal jadi korban karena dia memang lahir dalam keadaan sakit Alasan yang ketiga kenapa induk kucing memakan anaknya Karena kelaparan Jadi saudaraku di saat kucing melahirkan dia memerlukan banyak nutrisi Nah apabila di sekitar si induk itu sudah ada makanan Maka mereka si induk ini akan memakan anaknya Ya makanya buat saudaraku apabila sedang menungguin induk kucing lahiran Kalian harus bekas sediakan makanan buat induk kucing Karena selama hamil induk kucing sudah males makan gitu loh Jadi daya atau nafsu makannya berkurang Di saat dia lahiran dia memerlukan banyak nutrisi Dan apabila kalian tidak menyediakan makanan disitu Maka kalian anaknya yang akan jadi jumbal atau yang bakal dimakan Nah atau mungkin kalian bisa pisahkan anaknya dari induknya Dan kalian bisa kasih makan induknya Nah ini kan beberapa videoku apabila aku bantu kucing pelahiran kan pasti gitu ya Anaknya aku pisahkan dulu Urusi induknya Nanti kalau urusnya sudah merasa kenyang Kalian bisa menaruh anaknya lagi di induknya Dengan catatan kalian harus menjaga kebersihan tangan kalian Agar induknya masih bisa menerima anaknya Yang keempat yaitu alami stress Jadi saudaraku di dunia kucing itu ada istilahnya kayak musim-musim gitu loh ya Ada musim kawin dan juga musim melahirkan Dan ini itu sangat penting bagi kucing ya saudaraku Dan apabila si induk kucing itu salah musim di saat melahirkan Ini amat sangat kecil kesempatan hidup buat anaknya Karena si induk bakal memakan anaknya apabila di saat itu salah musim melahirkan Ya sebab saudaraku apabila induk kucing itu melahirkan Jika di musim yang salah dia akan mengalami kesetresan dan akibatnya tetap aja Ada anaknya yang bakal dimakan Jadi kalau mengalami kucing jangan asal ya Kalau memang kucing lagi berakhir atau lagi musim kawin kucing kalian bisa kawinkan Biar si induk tidak stress di saat musim melahirkan Yang kelima yaitu untuk meningkatkan kesempatan hidup untuk si induk kucing Jadi apabila kucing tidak punya tempat tinggal atau berpindah-pindah Salah satu untuk mempertahankan hidupnya dia harus memakan anaknya Nah kehidupan di luar sana itu kan sangat ganas Banyak predator ganas yang mengincar induk kucing dan anak-anaknya Apabila induk kucing itu kebanyakan anak pasti dia bakal kerepotan gitu loh Dia yang dimangsa atau anak-anak induk kucing itu yang dimangsa gitu loh Makanya salah satunya induk kucing akan mengurangi anaknya Dengan cara dimakan dia sendiri daripada dia dan anak-anaknya yang lain Menjadi korban dari predator-predator ganas di luar sana Yang keenam yaitu melahirkan saat terlalu muda Kucing yang masih terlalu muda untuk melahirkan anak kucing Biasanya akan mengalami stres cukup serius Hormon indukan atau naluri keibuan pada kucing yang terlalu muda belum datang Sehingga si kucing lebih memilih memakan anaknya karena kebingungan Selain itu suara anak kucing juga akan membangkitkan naluri berburu induk kucing yang terlalu muda Yang ketujuh anak kucing sedang sakit Anak kucing yang terlahir sakit-sakitan Biasanya menjadi lemah dan parasit untuk induk dan saudaranya yang lain Sama seperti kucing yang terlahir cacat Induk kucing akan berusaha mengakhiri penderitaan Yang dialami oleh anak kucing yang sedang sakit Penyebab yang kedelapan yaitu Ada campur tangan manusia Jangan pernah membantu proses kelahiran kucing Dan jangan menyentuh bayi kucing yang baru saja dilahirkan Sebab bau dari bayi tersebut akan bercampur dengan bau manusia Akibatnya induk kucing akan meragukan status si anak kucing Apakah kucing itu anaknya atau bukan Jika sudah bercampur dengan bau manusia Bayi kucing akan diusir Ditinggalkan dan parahnya bisa dimakan oleh induknya sendiri Yang kesembilan Melahirkan terlalu banyak anak Saat terlalu banyak melahirkan anak kucing Dan tidak sanggup mengasuhnya Kemungkinan besar induk kucing akan memakan anaknya Daripada ada anaknya yang terlantar dan tidak diurus Namun induk kucing tidak akan asal makan anaknya Ia akan memilih anak yang paling lemah Yang kesepuluh Mengalami Felin Mastitis Felin Mastitis merupakan sebuah infeksi yang menyerang kelenjar susu Infeksi ini berpotensi mengancam nyawa anak kucing Karena bisa tertular saat mereka sedang menyusu ke induknya Felin Mastitis bisa sangat menyakitkan bagi induk kucing Dan bisa memicunya memakan anaknya sendiri Beberapa gejala Felin Mastitis yang dialami oleh induk kucing Biasanya berupa menolak untuk menyusui anaknya Keluar darah atau nanah dari payudaranya Anorexia Apses Demam Juga muntah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton